Intro Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Luar biasa organisasi kerjasama Islam atau OKI di Riyadh Arab Saudi Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tegas terhadap Palestina di dalam forum OKI Sikap dari Presiden Joko Widodo menghasilkan beberapa poin penting Yang pertama, OKI harus bersatu Hal ini terjadi akibat pemimpin dunia yang mempunyai dampak besar tidak bisa mengatasi masalah HEM yaitu hak asasi manusia yang terjadi di Palestina Yang kedua, hasil KTT OKI akan disampaikan ke Amerika Setelah dari KTT OKI, Presiden Joko Widodo langsung menuju ke Amerika Serikat Hal ini perlu dilakukan akibat adanya korban rakyat sipil di dalam situasi yang terjadi pada saat ini Yang ketiga, perundingan damai Proses damai dalam situasi sekarang perlu dilakukan dengan segala cara Karena proses damai yang terjadi di masa lalu selalu gagal Maka dengan segala cara perlu dilakukan Presiden Joko Widodo juga merangkul anggota OKI untuk turut berpartisipasi Yang keempat, melanggar hukum internasional Hal yang terjadi saat ini semua orang sudah mengetahui apa yang tidak boleh dilanggar malah dilanggar Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang serius dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan Dengan sikap tekes yang disampaikan oleh Joko Widodo Semua anggota OKI sangat senang dengan sikap dari Presiden Joko Widodo Dan mereka sangat berharap pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Joe Biden Akan memberikan hasil yang cermelang Terima kasih telah menonton!